Tetaplah bersabar dalam setiap kekalahanmu, tetaplah instrospeksi dalam setiap kesalahanmu, tetaplah rendah hati dalam setiap kemenanganmu. Introspeksi yang sebenarnya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan, jadi bukan hanya kelemahan. Ketika masalah menghampiri, tak perlu ribut mencari siapa yang salah, tapi introspeksi, perbaiki agar tak terulang lagi. Jangan mencela musibah, perbanyak istighfar dan selalu introspeksi diri. Sering-seringlah bercermin, itu langkah awal introspeksi diri. Jangan menduga apa yang dipikirkan orang lain seperti dugaanmu, lebih baik introspeksi diri. Yang perlu dikhawatirkan bukan keburukan orang lain tentang kita, namun keburukan sendiri yang sulit kita kenal. Sebelum menyalahkan keadaan, coba beri sedikit waktu untuk berkaca dan introspeksi, bisa jadi kita yang keliru. Setiap orang bisa menjadi juri, tapi, tak pernah evaluasi diri sendiri. Tantangan terbesar seseorang adalah introspeksi diri, dan mengendalikan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih.